Festival Budaya Gawi Baringjam yang dilaksanakan di Taman Koromil resmi ditutup oleh Wakil Bupati Sukamara Haji Ahmadi pada Sabtu 3 Desember 2022 malam. Kegiatan yang digelar mulai tanggal 29 November ini dan berakhir pada 3 Desember 2022 malam cukup disambut antusias oleh warga yang menyaksikan kegiatan budaya tahunan tersebut juga khas dan menarik dengan menampilkan kreativitas masyarakat Sukamara atas inovasi pecinta seni dan budaya. Wakil Bupati Sukamara Haji Ahmadi mengatakan bahwa Festival Budaya Gawi Baringjam merupakan agenda tahunan yang menjadi wahana menumbuhkan semangat dalam menggali, melestarikan, serta mengembangkan nilai-nilai budaya daerah. Kita ini ada dua, ada namanya budaya Rukumapang. Rukumapang kental di daerah itu adalah dayak, ini luar biasa. Seperti dari parian tadi, ini luar biasa, harus dilestarikan. Mulai Sedawat, Terantang, Babual, Baboti, sampai daerah Baleriam, Jelai Hulu, itu adalah Rukumapang. Nah, kemudian ada lagi yang dari Kampar, Padang, Mendawai, mungkin daerah Kuala Jelai. Ini ada daerah sedikit Banjar dan daerah Kampar, sehingga sedikit ada Melayu. Oleh sebab itu, tariannya ada dua. Tarian dari Rukumapang, itu kental dengan budaya dayak. Ini luar biasa kemajimukan kita. Yang patut ke depan, nanti ke depannya, bisa menjadi kita jual, menjadi baik wisata, pariwisata, periwisata kita melalui budaya ini. Setidaknya ada 8 cabang lomba olahraga tradisional yang dipertandingkan pada FGB tahun ini, yaitu sepak bola api, belogo, begasing, menyumpit, menebang kayu, menangkap ikan, tarip dalaman, dan pesisir, serta pemilihan ujang dan aluh. Untuk diketahui, pemenang lomba ini nantinya akan mewakili Sukamara pada acara festival budaya Isenmulang tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023. Dari Kabupaten Sukamara, Jebri, Baringjam TV mengabarkan.